What makes a founder a founder? Indonesia is more than just e-commerce and those sectors Tapi gue kayak pingin bawa mungkin founders-founders yang kayak, you know, the product Sektor ini agak-agak unique Hi, I'm Italo Gaini I'm Zahra, and you are watching Impact Talk Where we have in-depth conversation about building and growing startups With the people that was there from the start No fluff, no sparkly stuff We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests So that you can grow your startup and build successful company that will last So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom This is Impact Talk by Impact 2 This podcast is supported by Cominfo, Mitrans, and Panasonic Welcome Builders to Impact Talk by Impact 2 Ini sebenernya beda dengan session sebelumnya karena muka saya baru terlihat sepertinya setelah beberapa episode This is my first sighting of like builders in seeing me because the past season it has been you who's hosting Oh, oke Oke Ya, jadi Selamat datang Hai, gue Zahra Gitu ya One of the partners of Impact 2 Ini juga Ithalo actually bersama saya tapi mungkin nggak kelihatan nih kita bisa ingin bersama Halo Oke, jadi sebenernya di podcast ini ini sesion spesial di podcast karena kita pengen diskusi lebih ke arah apa yang udah Ithalo shoot so many karena gue mau shooting bentar lagi loh video, my video podcast jadi I wanna know the inside and your favorite ones gue udah nonton actually yours cuma ada satu beberapa favorit gue dan topik-topik yang aku rasa bisa digali lebih jauh di my session gitu Sebenernya kalo ditanya favorit setiap orang itu punya strength masing-masing punya story masing-masing gitu ya punya story strength masing yang sebenernya unik jadi kayak contohnya Grevy Mokak gitu kan the story is about dia lama di Silicon Valley terus suddenly dia move to Indonesia setiap Mokak gitu kan kalo Bryan storynya lama di Singapur dia sempet kerja di PWC terus dia juga salah satu anggota Olimpiade Indonesia talking gitu kan terus jadi hal yang cukup menarik Gibran extremely different story gitu kan EP seri kan udah lama banget ya bukan bootstrapnya 4 tahun gitu kan iya Fajar ya dia salah satu legend di Indonesia yang startup overall jadi satu apa ya salah satu startup yang pertama di akusisi di Indonesia gitu kan terus Winston gue baru kenal gue maksudnya gue sering dengar baru baru pertama kali ngobrol berapa sama dia dan dia actually very inspiring sebagai perusahaan yang ngebangun perusahaan di media yang menurut gue susah banget dia i think bisa jadi satu a new new born media yang akan jadi sukses di Indonesia betul betul terus Agung dia ya obvious dia salah satu yang exit dan cukup besar di akusisi yang makudo jadi itu storynya menarik banget dimana dia sama Albert Stark awal itu menarik banget dan Adit juga dia backgroundnya perusahaan keluarga terus dia buat ralali terus Chris obvious satu orang yang menurut gue gaya gaya pembawaannya cukup unik dalam bangun startup dengan anti kesempurnaan tapi soalnya dia bangun 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 tidak harus selalu menunggu sempurna tapi orang-orang ini sebenarnya kan orang-orang yang sudah sukses ya maksudnya udah 10 tahun 5 tahun gitu ya gue sih sebenarnya sangat menarik karena profil mereka yang di hidup itu menunjukkan bahwa ya pembawaan bisa datang dari mana gitu kan ada yang mungkin memang yang baik kayak Brian yang kayak entiw toki dan tentu dia wikin sih gitu ya ada juga mungkin yang kayak Gibran gitu yang mungkin dia datang dari ya udah ada teknikal sih dia seperti biologi ya biologi biologi jadi memang berbagai pembawaan pembawaan datang dari mana itu yang kita buktikan bahwa dia bisa datang dari mana as long as you understand customer and that kind of thing the pain point of the customer dan sebagainya gitu ya dan mitos-mitos bahwa founder itu harus orang tech juga enggak juga enggak juga tapi ada akalinya baru tech itu sangat penting tapi ngakalinya ada all these founders berhasil ngakalin cuman emang susahnya kan gue selalu minta guys coba cerita tahun pertama tahun pertama gue kan bilang gitu eh lu cerita waktu tahun pertama kayak contoh satu hal yang tadi gue missing Vanessa gitu ya Vanessa juga salah satu yang menarik ya female founders udah punya dua anak suddenly start start up gitu kan tapi narik mereka untuk cerita tahun pertama tuh kadang gak segampang yang gue pikir gitu kan makanya bagus sekarang itu harusnya banyak ngobrol sama orang yang bener-bener at this tahun pertama atau tahun pertama tahun ketiga itu gitu sebenernya yang akan gue bawa di podcast gue sih sebenernya lebih ke arah apa yang bikin pembawaan pembawaan juga sih karena udah dibuktikan di sesi italo tapi mereka yang berhasil tapi gue mau tahu kayak apa ya masalah apa sih yang dicari apa yang mereka temukan waktu mereka decide become a founder pertama itu tapi kedua sih more into that the struggle of early stage ini kan sebenernya harus diomong ini pas lagi early stage kan ya beneran kayak wah gitu kan the lonely journey yang mungkin waktu itu gue inget di salah satu podcast-nya Italo yang sama Ryan sih kayak being a founder is a lonely journey gitu itu yang kayaknya harus di portray beneran kita ngomong sama founders early stage gitu ya dan yang pengen gue highlight juga sih loh sebenernya adalah bahwa Indonesia is more than just e-commerce and those sectors tapi gue kayak pengen bawa mungkin founders-founders yang kayak you know the product sektornya ini agak-agak unique sektornya gitu ya pengen gue bawa ya hal-hal yang baru gitu ya satu hal yang kayaknya gue lupa ngomong sama siapa ya gue bilang lu sih gak apa ngomongnya sekarang coba dulu lu ngomongnya waktu tahun kedua iya bener sekarang karena gue udah mewati gampang gitu kan tapi karena gue tahu sebagian dari sarap ini di tahun pertama tahun kedua gitu kan jadi sekarang mereka udah ketahuan-ketahuan dulu sih pokoknya gak sekerasan dan sebenernya banyak cerita yang kadang-kadang gak bisa cerita juga sih tapi the behind the scene building sarap is bener kata Zara is lonely is challenging makanya ya sukses sedikit kan interesting nah mungkin lu juga banyak kemarin kayak covered soal product market fit ya loh cerita-cerita mereka achieving that yang gue menarik sih sebenernya cerita-cerita juga akusisi pertama-pertamanya mereka gitu ya harapannya gue juga bisa menceritakan untuk di sektor-sektor yang lain sih gimana sih acquiring users yang contohnya Gibran yang paling-paling outstanding di gue adalah ya sales speech gue pertama adalah iya nih apa namanya saya dikasih target baru kalau saya dikirim gitu sales-sales gue cara gue sales-nya adalah ya gue dikasih target baru sih sama kantor baru gue hehehe supaya mereka coba dulu jadi hal-hal itu yang i hope bisa kita bawa tapi coba dicari dari industri lain sih gue pinginnya ya in my session i would take more than that iya iya hopefully apa ya kadang kita kan sering coaching ya iya kadang menerangin gimana sih hard work gimana sih being hacking literally emang nge-hack sistemnya iya 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 kayak yang diberang cerita gimana dia tidur gimana di deket kolam lehre supaya jaga IT platformnya ya that's matter packing gitu kan yang kadang kalo kita coaching gimana yang terangin untuk kerja keras ya ya literally orang kerja keras gue ingat tanya di salah satu coaching kita kemarin gini iya 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 founder itu hard work boardnya konkretnya gak konkretnya iya 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 kan i hope iya bisa keliatan konkretnya di di podcast-podcast gue juga gitu di podcastnya ITALO udah banyak yang i think quite concrete di ceritanya se-struggle apanya gitu ya tapi hopefully bisa menunjukkan lebih ini mereka yang bener-bener baru 3 tahun 2 tahun 3 tahun ngejalanin ini kayak gitu ya hopefully this as the impact itu kan kita selalu mencoba nge-bridge between the prominent founder sama listara founder hopefully the listara founder yang sekarang itu bisa bener-bener nge-liat dan bener-bener mereka kan most of them udah ketemu langsung juga kan sama startup ini startup founders ini gitu kan jadi mereka bener-bener bisa mereplicated apa yang mereka terjadi bener-bener and moreover sebenernya i want to have juga gak cuman founders lho in my podcast karena i think the people behind your guest gitu ya mungkin para product people-nya the people behind yang juga sama from the very beginning mereka mungkin gak level founders tapi ownership ke product-nya sama besar yang mungkin dengan si founders tadi ya they are the product managers from the very beginning itu yang mungkin pingin gue coba bawa juga in the table gitu ya on the table kayak apa sih sebenernya product managers ini sebenernya kalo udah dari awal pergi founding team apa sih mereka dengan si product the way they build the product in the very beginning kan pasti beda dan kalo founders kan sometimes mereka mungkin liatnya very high level karena ya ya you know gitu kan tapi the product managers that were beside dan mungkin lebih juga gue berharapin bisa dapet the practical ones dari itu sih i think i think we salah satu coach kita kan the product person dari MOCA MOCA sebenernya yes orang-orang itu orang-orang menurut gue yang extraordinary interesting kita bukan founders mereka bukan tapi mereka sangat key di dalam startup waktu membangun si Andrew itu kan orang yang menurut gue itu yang yang menurut gue itu kadang gini ya namanya founders selalu yang di glamorize founders di depan di media tapi sebenernya behind the scene ada orang-orang product yang di dalam impact video kan ada sekitar 20% dari coach kita orang-orang product yang menurut gue adalah orang-orang yang sangat key di startup dan ya semoga kalian bisa menikmati lebih tentang mereka di dalam sesi-sesi Luzah karena itu hal yang menurut gue juga saya belajar banyak dari orang-orang ini karena kadang mereka juga bisa ngeritain yang sangat praktikal sangat deep dari sudut pandang mereka sebagai product manager mungkin kalo Ita lu udah ngebahas product market fit I wanna go back sedikit ke product discovery in my session mungkin lebih ke apa sih problem yang pertama ditemuin oleh si gimana mereka validate the problem juga gitu ya dengan Ije, kalo tadi gue banyak yang bilang yaudah langsung bikin sesuatu bikin MVP dan sebagainya I wanna know kayak real mereka pengen masih fresh kan kalo orang-orang product atau orang-orang founders yang masih early stage hopefully mereka masih fresh ingetannya waktu bener-bener kalo dibilang just do it do it apa? what do you do? gitu kan itu yang I wanna really dig deep on that lah gitu ya dan gue lagi yakin orang-orang product ini kemudian jadi founder iya iya sih bener most of it ya terbukti ya beberapa startup yang sekarang lagi berkembang Indonesia datennya dari orang product dari bigger startups iya sebenernya kayak kemarin gue ada coaching i met Moses ya dari Zendid terus itu salah satu startup founder-nya ini eh, do you remember me? i was your employee gitu apa? i was your employee jadi iya jadi yang ketemu employee-nya jadi yang ketemu employee-nya i remember you gitu terus gue kayak itu kan bener dulu dia orang product di Zendid back then di awal banget jadi emang datengnya dari situ ya yang menarik sebenernya dari startup founder ya i think bukan startup founder dari sesi coaching impact 2 yang banyak banget kan coach-coach kita itu it does not come juga dari solusi CEO atau co-founder tapi tadi Ita lo bilang orang product yang sebenernya cerita-cerita mereka menarik banget gitu kan emm kita juga banyak belajar justru waktu kita coaching itu dari the founders that we are coaching actually we're not jadi belajar industri baru belajar new ways of acquisition belajar new ways of getting product marketplace yang very unique to each of the industries that they are tackling the problem there gitu ya jadi yang gue rasa sih sebenernya learning itu juga gak cuman dari the ones that are in the later stage tapi juga in the earlier stage gitu ya i think learning comes from everywhere actually kalo udah soal building product kagak ada rumusnya kan ya kak ya jadi semua tuh punya ceritanya masing-masing semoga bisa saling diadopt satu sama lain jadi that's why di season baru dari impact talk yang akan dibawakan oleh saya itu akan lebih membahas soal hal-hal ini gimana sebenernya satu orang product ataupun the earlier stage startup itu membangun produknya gitu kita akan belajar dari situ yang mungkin ceritanya lebih recent dan ceritanya juga lebih banyak yang unsurnya lebih ke jaman sekarang ya 2020 2021 ini gitu ya mungkin kalo italo gue banyak denger kemarin ceritanya 2015 2016 hopefully ini udah lebih startup ceiling sekarang yang market adoptionnya mungkin dari internet adoption dan sebagainya udah lebih berkembang di covid era juga di covid era juga gitu ya i think you see the reason why di practice kita juga banyakin orang product dan kayaknya kita sering oblong sama team coach kita we need more orang product karena orang product actually inspire a lot of ideas dan yang kedua every stage founders yang ada di dalam ekosistem kita juga actually inspiring a lot of us and i think inspiring a lot of coach makanya some of the coaches are investing aduh aduh sama angel investing gue gak mau jadi drama gitu kan tapi itu hal yang menarik dan i think something yang yang ekosistem yang yang we've been wanting to create is this not only coaching but they actually go to the extra sama dengan jadi angel investor dari para gue percaya kenapa mereka jadi angel karena they are inspired by the story of these services jadi there's some of the great sarap yang kita lihat sekarang ada udah X numbers yang udah join YC kita gak bisa jemputin karena ada yang masih belum publish gitu kan tapi itu hal-hal yang menurut gue sih ya amazing sehingga selalu menemukan satu sarap baru yang keren jadi i wanna know learn from them i think my season would be like that jadi stay tune aja untuk para builders to the new season of impact talk by impact 2 yang akan tayang di youtube channel kita impact 2 dan juga jangan lupa subscribe to our youtube channel dan juga follow our instagram on impact talk.io italo let me take the mic right now hi guys don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at impact talk